Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hari Pranoto, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher, Rumah Sakit RSUD, Wates, Kulonprogo. Saat sekarang ini, banyak pasien yang mengeluh telinganya merasa sakit, yang diakibatkan oleh sering mengorek-ngorek telinga. Lalu banyak pertanyaan yang menanyakan kepada saya, dok, kenapa telinga saya sering gatal? Dan dok, bagaimana cara membersihkan telinga yang benar? Lalu ada juga pertanyaan, dok, apakah cotton bud itu bisa dipakai atau tidak untuk membersihkan telinga? Di sini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kesehatan telinga, khususnya dalam membersihkan telinga. Telinga kita sebenarnya adalah organ untuk mendengar, yang mana bisa membersihkan dirinya sendiri atau safe cleaning dengan cara menghasilkan minyak atau kelenjar yang berada di kulit yang telinga kita. Dan dibantu oleh saat kita mengunyah ataupun berbicara. Minyak tersebut akan membawa kotoran bergabung dengan debu ataupun ada serangga di dalam telinga kita, dibawa keluar dengan pergerakan rahang bawah kita. Cairan tersebut sebenarnya harus ada di dalam telinga kita. Tidak boleh kita keluarkan, baik itu dengan cara mencongkelnya dengan jari ataupun dengan katembat. Fungsi dari cairan yang ada di dalam telinga kita itu lumayan sangat penting untuk kesehatan telinga kita. Yang pertama, dia bisa untuk mengusir serangga atau makhluk hidup lainnya yang untuk masuk ke dalam telinga. Yang kedua, untuk melembabkan dari kulit liang telinga kita. Dan yang ketiga, untuk mencegah infeksi dari bakteri dan jamur. Terus, gimana dok? Kalau misalnya kita mengorek-ngorek telinga, boleh atau tidak? Jawabannya, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena pada saat kita mengorek telinga dengan katembat, minyak tersebut atau cairan yang ada di dalam telinga kita itu terambil oleh katembat. Nah, jika cairan tersebut sudah terambil, kelembaban dalam telinga kita terganggu. Kelembaban telinga kita terganggu akan mengakibatkan infeksi bakteri meningkat ataupun infeksi jamur akan terjadi. Pada saat infeksi jamur ataupun bakteri itu terjadi, liang telinga kita akan menjadi gatal. Jika sudah gatal, itu akan mengakibatkan kita mulai untuk mengorek-ngorek kembali. Yang awalnya, dalam seminggu, kita mengorek telinga itu sekali, bisa jadi nanti setiap hari kita melakukan pengorekan dalam telinga. Nah, jadi, di sini pesan saya, untuk orang-orang yang belum pernah mengorek-ngorek telinga, sebaiknya tidak memulai untuk mengorek-ngorek telinga. Baik dengan katembat, lidi, peniti, atau jari. Karena itu akan membuat telinga kita gampang terjadi iritasi ataupun peradangan dan meningkatkan angka kejadian dari infeksi diang telinga. Pengorekan gendang telinga bisa mengakibatkan banyak penyakit yang terjadi. Contohnya, jika pengorekannya terlalu dalam, itu bisa mengakibatkan pecahnya gendang telinga. Secara tidak sengaja bisa tertusuk ke gendang telinga yang mengakibatkan gendang telinga menjadi pecah. Yang kedua, pengorekan liang telinga yang dilakukan oleh diri sendiri bisa mengakibatkan penumpukan dari kotoran telinga. Karena si pasien ataupun orang yang mengorek gendang liang telinga itu tidak mengetahui posisi dari kotoran telinga tersebut. Jadi, pemakaian dari katembat atau tindakan mengorek-ngorek telinga itu sangat tidak disarankan. Terus, bagaimana cara membersihkan telinga yang benar? Di sini, seperti di awal video tadi yang saya sampaikan bahwasannya telinga tersebut akan membersihkan dirinya sendiri dengan bantuan pergerakan rahang bawah. Pergerakan rahang bawah ini bisa dibantu dengan cara kita mengunyah permen karet. Pengunyahan permen karet yang terus-menerus akan merangsang pergerakan dari rahang bawah kita yang akan membantu pengeluaran kotoran telinga. Jadi, pembersihan kotoran telinga tersebut bisa dilanjutkan dengan membersihkan pada bagian cekungan di depan lubang telinga dengan menggunakan tisu yang telah dibahasahi dengan air hangat. Terus, bagaimana kalau misalnya sudah menumpuk kotoran telinganya, dok? Di sini adalah peran dari Dr. THT untuk melihat apakah perlu dilakukan pembersihan kotoran telinga ataukah hanya untuk melakukan pemeriksaan di yang telinga saja. Jadi, sebaiknya Bapak, Ibu, Saudara bisa mengunjungi Dr. THT yang terdekat untuk melihat kondisi telinganya jika mengalami satu, gatal yang hebat di telinga, dua, penurunan pendengaran atau telinga terasa penuh, tiga, telinga terasa nyeri. Jika tiga kondisi tersebut dirasakan sebaiknya Bapak, Ibu, Saudara menjumpai Dr. THT yang terdekat. Jika sudah menjumpai Dr. THT Dr. THT akan melihat oh ini perlu dilakukan pengeluaran kotoran telinga oh ini hanya memerlukan pengobatan. Jika sudah terlanjur memakai cotton bud secara terus menerus tetapi tidak ada keluhan dalam hal nyeri ataupun gatal Bapak, Ibu, bisa menggunakan olive oil ataupun minyak zaitun murni sebagai pengganti dari minyak yang dihasilkan oleh liang telinga tersebut. Jadi, penggunaannya bisa dimerengkan kepalanya seperti ini lalu diteteskan minyak zaitunnya sebanyak 2-3 tetes lalu ditunggu sekitar 5 menit dan dilakukan pada telinga sebelahnya. Tidak boleh dikorek-korek lagi setelah dilakukan penetesan minyak zaitun tersebut. Ini akan membantu merangsang pembentukan dari minyak yang ada di liang telinga tersebut. Sekian dari saya video ini saya buat untuk mengedukasi Bapak, Ibu, Saudara tentang penggunaan cotton bud atau tindakan mengorek-ngorek telinga yang merupakan tindakan yang berbahaya yang akan mengakibatkan penyakit telinga khususnya di liang telinga. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata salam sejahtera buat kita semua. selamat menikmati.